Hai ya selamat datang di channel Ilma digital malam ini ini maaf ya tempatnya enggak berbeda enggak seperti biasanya karena ini di rumah jadi tatakannya seandainya saya ini saya mau dapat paketan Sony A72 ini sih keluhan net ini agak berbeda saat di on kan dia nyala Oh iya menu-menu bisa Hai semua bisa Hai tapi belinya nutup Hai nge-blank gelap ya kalau ditekan dia langsung error set-set-set error gitu ya Nah ini kasusnya berbeda dengan yang biasanya di main buat itu yang biasanya kan di on kan dia langsung selek-selek dia langsung ada ada pergerakan shutter kalau ini sama sekali enggak ada pergerakan di caternya dia langsung error saat ditekan tombolnya jadi nah ini ya saya ulangi lagi jadi di menu ini bisa kalau ditekan sama sekali enggak ada pergerakan shutter terus dia error Oke kita langsung eksekusi aja ini beberapa baut memang sudah tak buka tadi kalau lupa mungkin video seperti biasa di Sony A72 baut-bautnya sudah hafal ya jadi nggak perlu saya urutkan seperti video yang yang pertama kali saya bikin terus diurutkan bagi yang belum tahu kalau saya nih hampir setiap hari bongkar jadi hafal eh lanjut pelan-pelan aja bagi pemula atau yang punya kamera ini yang bermasalah mau dibuka sendiri silahkan cuma saya tidak bertanggung jawab saya jelas sekali lagi saya sampaikan di awal video ini eh video ini bukan tutorial ya atau bagaimana cara memperbaiki tetapi lebih ke promosi ilmu digital itu bisa memperbaiki kamera kamera error karena tutorial sepertinya selain durasinya yang cukup lama HPnya panas ini memori juga enggak muat kemungkinan dari saudara-saudara yang mengikuti video ini kalau bikin mau mengikuti ya mungkin agak kesulitan dengan bahan-bahan atas berpatnya langsung aja kirim aja ke ilmu digital nanti saya kasih alamatnya nomor HPnya di deskripsi deskripsi ya kalau mau langsung bisa langsung ke berasa simpang lima lantai lima cuma untuk selama masa ini sih lagi sedang PPKM ya masih ditutup jadi ini sementara di rumah dulu entah sampai kapan ini sudah ini penerangan juga ala kadarnya sebisanya posisinya mungkin karena ada di samping saya nggak bisa menempatkan posisinya di tengah karena keterbatasan alat tripodnya ini belum pernah dibelangkar terlihat masih ada segelnya sini sama ini juga ada segelnya ini segelnya itu semacam solasi hitam ini video sebagian saya pause atau saya stop di bagian yang sekiranya eh kayak nggak nggak penting itu loh bukar baut kayak gitu saya skip-skip aja biar nggak kelamaan durasinya oh lepas dulu ya ada apa itu semacam ini videonya mungkin 30 menit tanah jam mungkin enggak terlalu lama saya juga enggak ngedit langsung tak upload aja nanti ini video ini ditujukan untuk fotografer yang memiliki masalah pada kamera A72 nyatain itu karet pentingin thermal ini tak pasang sini harusnya ini Oke saya tes dulu pakai multi dan multinya misal cek cek semua ini normal-normal ini celurnya krisnya ini normal tidak ada masalah Oke iya normal masalahnya ada di bagian blog shatternya ini sepertinya di mbcas ini dibongkar semua ya ini bongkar ini juga harus hati-hati ah saat bongkar finder ini sering ada kasus atau kejadian yang di luar prediksi saat ini kan agak lengket-lengket ya ini cara ngelepasnya jangan langsung ditarik tapi harus di goyang-goyang pelan goyang-goyang ini karena dia ada apa itu thermal karet thermalnya untuk pasok bukan paster kayak teman cepet dinginnya itu ya ah yang biang biarin dulu terus tarik lagi pelan-pelan nah saya akan nampil ini kalau tarik biasanya retak atau pecah soal ini kaca nih katanya itu rawan sekali rusak pecah harta itu rawan sekali jadi harus hati-hati terus ada bau disana hai 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 jadi jangan beranggapan ini video tutorial ya harus bagian memang saya kasih tahu cara rusak bongkarnya papa tapi mau video ini enggak begitu lengkap ya karena tujuannya ini memang bukan tutorial tapi menunjukkan kalau diilmati kita itu bisa memperbaiki kecelakaan seperti ini itu maksudnya kalau yang biasanya yang di mainboard sering kasus mainboard itu bisa diperbaiki selama belum dioprak sama teknisi ya nah keusahaan ada di tempat terus kalau sudah ini kita lepas yang depan ini kan baliknya udah tak lepas ini di klip hai 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 apa ini stripnya ini ada fleksibel tarik pelan-pelan aja lepas terus ini ada fleksibel terus ada soket ini tarik aja nah lepas tonggal kalau ada semua kan udah sudah-sudah ini bagian top covernya harus dilupi lepas ke atas kuyang-kuyang aja ini jangan lupa soket-soketnya penuncinya harus dibuka dulu kalau biasanya tombol-tombol yang diganti ini fleksibelnya ini ini satu set di sini jangan dicampur ada kemarin dicampur-jampur ini ah itu beresiko dan nggak awet juga ini bautnya saya campur cuma karena saya udah hafal ini bautnya macam-macam ada yang pendek ada yang panjang udah besar ada kecil yang tipis ada yang kasar ada yang halus udah tahu posisinya ya jadi jangan diikuti eh cara saya bautnya kalau campur-campur kalau saya karena sudah hafal jadi ya nggak masalah kalau saya lepas ini juga harus pelan-pelan dihati takutnya ini bisa ngropekin jalur atau putus lepas main buat dipastikan normal ya kelihatan tuh video ini masih ya eh baru sembilan menit udah ini kesini ini dapat halus ini ada empat kita lepas sensornya sensor ini harus hati-hati ini nipotnya paling besar alat susi yang satu ada tiga nah lepas ke atas nah itu yang bencana masih bagus masih mulus kelihatannya kameranya masih belum lama dipakai Hai amanin dulu kasih visual tatakan tak harus ini ya beresiko beres atau pernah kejatuhan baut terus jangan lupa ini ringnya di lepas dulu hari ini ada ini kena daring tiganya satu terus disini ada lagi ini kalau nontonnya di TV besar gini Hai insya Allah nggak pecah ya ini kualitasnya edisi belum puluh edi kalau tak kasih puluh edi kalian lihatnya di HP itu kualitasnya malah nganu jadi enggak bagus apa itu enggak bisa full Hai tak keju 20 aja cukup Hai ini eh ini untuk tekniknya Hai kita lepas shatter input jadi satu dengan mp-cash ini yang salah ini ya eh saya lepas ya kita cek di sini ya kita lepas dulu kita pisah eh permintaan pertemanan oke bautnya ini beda lagi hai eh ini saturnya ini lemah harusnya ini balik ini masa terendak mau balik nah harusnya dikenalkan kembali tapi dia enggak mau Hai aneh ya macet nah harusnya gini adanya angkot itu sana kita cek mp-cashnya ini kasih tegangan kalau dia kerja atau gede-gede normal w-cashnya peti shatternya yang bermasalah Oh ya kita berbagi aja deh kita kasih tegangan masih jalan ya Hai masalahnya ada di shatter yang ini masih normal mp-cashnya shatternya ini udah mau buka ada yang nyangkut saya ada yang apa-apa kecil satu titik lupa saja eh eh hai 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 bisa nefernya ini dia nyangkut dia enggak 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 pas web enggak posisinya karena dia apa itu enggak mau narik lagi enggak mau balik kita pasir lagi ya Hai dah hilang hidup menurut enggak ada yang basah biasa ini ini ada yang basah itu siap kita dorong kita pastikan penguncinya ini pas masuk semua ya saya masih kurang menurut hai 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 harusnya gini normal ya karena dia mau balik lagi kalau saat didorong iya dia akan terbuka ada yang didorong kita coba kasih kita pasang tegangan ini mau nonton enggak hai 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 minta ya menutup Ayo kita buka halusnya sekat sini ya Nah kita kasih tegangan yang ini lainnya setelah Hai balik menutup harus memang normalnya gini untuk ya Ayo kita kasih tekan tetap tetap nah ini bisa kita pasang mekaniknya ini motornya ini mpc ini ini tuh motor penggerak shatter biasa ini set Hai nah Hai jadi cara kerjanya ini tuh mendorong Hai eh banyak ya Hai tayang sederhana ya saya bentar-bentar tapi dulu udah masuk ya Oke bos ya nanti ah enggak mau ya Hai bikin ini harusnya buka-buka nutup kalau tak kasih tegangan karena normalnya gitu nah ini harinya seperti ini ya enggak nutup terus Oh sekarang kita rakit eh oke level tiga sik pedes tapi dipanggara kenapa sium minum Tomas rapopom saat pedes-pedes ini cuci kuat eh nggak pasang terus kuat banget toh makan yang pedas itu jadi kuat nah kita sudah terus kita pasang apa itu ring-ringnya ini yang ada tiga atau papa selesai kerja jam 10 hai 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 yang isi dua itu yang ini Aduh mana tadi ini yang paling tipis kejadiannya kenapa sekarang kita pasang sensor ya ya tidak ada kotoran ada tubuh satu dah hilang saya pasang lepas eh Hai Nah ini santanya judulnya apa ya perbaikan shatter ya ini enggak ganti tapi diperbaiki jadi ada yang nyangkut di shatternya itu per penguncinya itu lepas eh kembali pengunci ya per-pendorong apa ya bukan pendorong pokoknya per untuk biar dia bisa mendalik lagi itu perapa ya pokoknya per itu jadinya posisinya jadi lepas jadi di atasnya jadi itu enggak bisa balik bergerakannya enggak enggak bisa dua arah sekarang udah sempurna mudah-mudahan aman ini kebalik di videonya kayaknya cukup jelasnya walaupun sebagian mungkin tak pause tak potong ya mungkin yang enggak penting-penting tadi kayak buka baut pun kelamaan utak-utak utas buka bunga kerja bermenit-menit kan habisin di indurasi ini langsung ke inti-intinya aja mending ini baru 21 menit videonya 30 menit aja kalau bisa enggak usah lama-lama tapi atau jodoh ini enggak kalau pas posisi nutup itu enggak enggak mesti jadi jangan terlalu beranggapan wah ternyata cuma diperbaiki aja servisnya mahal belum tentu jadi terkadang memang ya harus ada pergantian bisa ganti shutter atau ganti mainboard atau perbaikan apalah itu jadi video ini juga enggak bisa jadi acuan atau patokan jadi nanti teman-teman misalnya ada yang punya masalah atau kasus yang sama kayak gini lakukan di video di YouTube videonya kayak gitu setoran YouTube cuma diperbaiki aja nah jangan disamakan jadi tergantung hasil pengecekannya nanti ya jadi nanti teknisi setiap teknisi pasti akan beda-beda tanggapannya itu kan cuma gitu aja semua apa itu dikembalikan yang lepas ya belum tentu kalau kalau yang ini kan beda berusaha ke bisa saja video saya akan banyak yang bahas atau judul kan ada yang rusak ada yang ganti shutter kebanyakan kan memang kamera error semua update-nya nutup jadi jangan disamaratakan kalau sesuai judulnya aja lah perbaikan kamera error nah itu nanti pembahasannya apa apakah mainboard yang diperbaiki atau ganti atau kamera error itu di shutternya atau mp-charge-nya ya macam-macam jangan jangan sekali-kali punya asumsi oturnya cuma gitu aja kok mahal dan juga nggak boleh bilang seperti itu kalau berani silahkan diperjakan sendiri resiko tanggung penumpang udah gue aja kalau saya mah santai ranya ada tanya ya tak jawab komentar aja habisnya berapa biayanya ya tergantung kerusakannya sama apa kalau seperti ini ya lebih murah lah daripada harus ganti shutter mungkin itu tapi tolong jangan pernah ada yang beranggapan masa cuma gitu aja mahal banget sampai satu juta misalnya gitu pertanyaannya bukan masalah gampangnya gitu sebenarnya kalau kalian melihat video ini ya kelihatannya gampang tapi faktanya banyak yang nggak bisa bahkan yang makanya saya sering terima servisan itu dari tempat jatuh lain yang gagal servis gara-gara ya kelihatannya mungkin gampang tapi dia teknisi aja belum tentu bisa mengikuti video ini apalagi yang orang awam yang sekedar pemakai kalau pemakai udah apa makanya aja biar teknisi yang mengerjakan kalau teknisi ya teknisi aja enggak usah kalau tahu jadi tukang foto kalau bisa enggak usah biarlah tukang foto ya mereka berjalan sendiri yang jual beli ya biarlah jual beli jadi kalau bisa kita fokus ya bolehlah jual beli tapi enggak harus kayak mereka yang fokusnya dijual beli itu jadi rezeki itu ada kalau bisa ya saling menguntungkan lah kalau ada orang yang mau nyaris ada yang deket ke minus bahkan kita lempar dilempar ke tempat kita akan enak kalau kita ada orang yang nyari barang kita carikan ke tempat temen yang jual kamera ah itulah saling-saling untuk saling membantu jadi jangan apa-apa Oh saya punya model terus mau jualan sekalian terus mau waktu ngerentalin sekalian terus mau jadi tukang fotografernya sekalian kalau bisa jangan enggak usah seperti itu fokus di servisnya aja nanti kerjanya maksimal dan hasilnya juga lebih maksimal daripada kita borong semua enggak ada tenaga ya ah nanti kacau hasilnya enggak bagus fungsinya apa komplain tolder iya pasang video ini kedeketan enggak sih kayak enggak ya pengganda masa sejauh ini masuk kedeketan orki dong aku kita jadi tadi seharus ngulang ada kelihatan semuanya udah fokus ya ini pakai HP Vivo apa ya enggak tahu enggak ada namanya soalnya 26 menit sekarang coba kita coba pakai baterai kita hidupin itu yang penting jepret Hai nah bahan-bahannya jadinya kan error ini enggak error yang bisa tiga dari pindernya ini nyala Oke nyala ya lanjutkan tutup kamu cek tombol-tombol nggak bisa karena dia masih lagi itu belum terpasang Hai lanjutkan untuk pemasangan pahit sing hai 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 ini ini dari paketan luar jawa pokoknya punya siapa aja lah ya Alhamdulillah ada dikerjakan tidak ada ya kita tunggu aja Hai terus kita pasang port memorynya hai 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 kalau masa lepas buat memori itu harus memang dia disini jangan disini kalau disini ini masih disini yang dikena tangan protek deh ngeusnya disini kalau melepas ya sudah ada juga yang dilepas turi yang disini salah kaprah harus melepas segelnya ini juga hai 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 saya berpengalaman kerja di Sony selama kurang lebih empat tahun empat tahun lebih sampai lima tahun lah hai 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 ya spesialisnya dimana Sony jadi jangan heran Kenapa hal jarangnya kebanyakan Maret Sony tidak apa-apa toh saya akan spesialis memenang produk Sony itu loh hai 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 sudah ini masih kecepatnya keluar ya bisa masuk hai 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 jombol top Hai Hai ngepasan kipet ini jangan lupa posisinya harus di AEL turunin ya jangan posisi kesini kalau pas masang ini ini harus ke bawah sini jangan ke AF tapi ke AEL karena kalau kita posisi ke atas ini rusak suitnya ini oleh posisinya kan kebalik dia Oh ya kepasang strup tariknya kita pasang yang pendek-pendek terpasang dulu di LCD-nya ini LCD dimasangnya juga sebenarnya enggak gampang-gampang amat sih ini itu ada telah untuk misalnya biar dia lebih awet jadi pemasangannya harus agak dikendurin ke atas Hai itu ya ini pas posisi garisnya kalau enggak awet ada ngiring dikit aja jamin pasti terbakar terbakar di board memorinya otomatis board memori rusak fleksibel yang rusak akan terbakar ujungnya mainboard slide mainboardnya juga kena nah tiga tiga empat itu yang kena langsung kalau misalnya ada yang terbakar coba dulu eh eh on Oke sip ya ini kita cek menu-menu lancar Oke nggak ada masalah kita masih jalan video Oh oke jalan karena nggak ada memori ya masih kalian semua kita mode brush beres lagi Hai set-set normal ya Oke kita lantikan kita lanjut tutup jangan lupa tutup terbanyak kapnya ini oke lanjut proses baut-baut kurang beberapa top cover finder ini ada empat baut videonya sampai selesai ya sampul udah lebih dari 30 menit ini 32 menit mudah nih ya intinya itu tadi videonya sampai sini sudah selesai anak-anak untuk negeru ya makanya oke finish kita pasang set set-set nah oke enggak ada catat harus video pasifernya bagus tampilannya normal inder inder normal enggak ada pecah apa-apa enggak ada yang bagus motor brush jalan normal Oke semua menu masih jalan Oke sip mungkin sampai disini dulu untuk perbaikan kamera Sony A72 perbaikan di shutter unitnya jangan lupa like dan subscribe bye bye